Musik Desa Silawan itu terletak di depan beranda NKRI Jadi berbatasan antara Timur Leste dengan Indonesia Ini desa terdepan dari negara Republik Indonesia Sebelum adanya program dari Bapak Presiden Itu sangat-sangat memprihatinkan Paling sulit itu adalah soal ekonomi mereka Hasil kerajinan yang ada Salah satu yang menjadi dominan di sini adalah tenun dan anyaman Musik Saya tahu tenun mulai dari SD Kers 4 Diajarin mama saya Dulu sebelum ada listrik Saya menenun di siang hari Kalau malam duduk-duduk cerita-cerita sampai jam 10 Itu tidur Karena tidak ada listrik Kalau anak-anak belajar karena ada lampu penita kecil Tidak bisa belajar Mungkin dong belajar hanya jam 6 sore saja Mau belajar atau mau ujian harus paksa Baksa belajar pakai lampu pelita Ya karena belum ada listrik pakai lampu pelita Memang kita kesian anak-anak Yang pertama karena mata, pengaruh mata Yang kedua anak-anak malas Karena kurang terang Kadang-kadang mereka tidak belajar Yang paling dominan di sini adalah soal rumah dan listrik Dengan adanya dana desa Tahun ini mereka usul Tahun ini pun kita akomodir Listrik itu sampai dengan saat ini Sampai dari tahun 2017 Dengan adanya dana desa baru bisa terbangun Dari dana desa itu bisa membantu mereka Tenunnya sesudah ada listrik Mereka menenun di malam hari Itu terbantu Ya dulunya tidak ada listrik Penghasilannya pas-pas Tapi karena sekarang sudah ada listrik Ini pemasukannya lebih mencukupi Dari yang dulu Pesan saya senang Karena sudah ada terang Yang sekarang dirasakan itu adalah Anak sekolah itu bisa belajar dengan nyaman Kemudian dulunya tidak punya televisi Kemudian bisa ngecas HP Dulu ngecas HP dan sebagainya Bisa sampai kantor desa Tapi sekarang enggak Bayangkan sejak Indonesia Merdeka Sejak 73 tahun lalu Sampai dari sekarang mereka baru mendapat penerangan Kedepan kita fokus kepada pariwisatanya PLB di Desa Silawan Motain ini merupakan Aktifitas paling rame Jadi kita upayakan untuk fokus kepada pariwisata Dan juga bisa memberikan pendapatan hasil desa Untuk semua teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia Mari kita kelola dana desa ini secara baik Secara transparan Terbuka buat masyarakat Sehingga masyarakat kita bisa sejahtera Terima kasih telah menonton!